Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi bersama saya Omtai KJN di video kali ini saya akan membahas tentang burung kapodang cara membedakan kapodang jantan dan betina anakan tetapi sebelum saya bahas video ini lebih lanjut bagi kalian yang belum berlangganan di channel ini ini silahkan kalian berlangganan dan jika kalian menyukai video ini silahkan kalian like dan jika ada pertanyaan unek-unek saran, kritikan ataupun pertanyaan silahkan kalian utarakan di kolom komentar nah langsung saja saya bahas videonya saya mulai dari kepala nah untuk kapodang yang jantan kepalanya ini berbentuk agak lebih datar dan datarnya itu hampir sama sama paruhnya nah sedangkan yang betina ini kepalanya cenderung menonjol ke atas serta berbentuk bentuk lebih bulat nah sedangkan yang jantan tersebut bentuk kepalanya lebih lonceng nah setelah masuk ke area kepala sekarang masuk ke area paruh nah untuk di area paruh biasanya rata-rata si burung kapodang jantan paruhnya lebih panjang nah sedangkan yang betina ini paruhnya lebih pendek tapi lebih besar nah untuk di bagian ujung paruh ini kapodang jantan berwarna hitam nah yang saya tandai tersebut nah sedangkan yang betina itu berwarna hitam pusam bahkan yang naris tidak ada warnanya nah setelah masuk ke area paruh sekarang kita masuk ke area matanya nah untuk di area mata burung kapodang jantan itu tatapannya lebih tajam nah sedangkan yang betina ini tatapannya lebih layu dan cantik kelihatan seperti cewek banget nah sekarang kita masuk ke area leher nah untuk ke area leher ini burung kapodang jantan lehernya lebih panjang daripada yang betina nah untuk di area tenggorokan ataupun bawah paruh tersebut burung kapodang jantan itu ada bintik-bintiknya hitam nah sedangkan yang betina itu berwarna putih kekuningan nah setelah masuk ke area tenggorokan langsung saja masuk ke area dada nah untuk di area dada burung kapodang jantan dadanya itu lebih tegap cara berdirinya lebih tegap nah sedangkan yang betina ini cara berdirinya lebih cenderung bungkuk dan berbentuk bulat nah kalau yang jantan ini kan berbentuk datar nah sedangkan yang betina itu agak bulat ataupun cembung nah untuk di area dada tersebut masih di area dada yang kapodang jantan tersebut memiliki bulu bintik-bintik berwarna hitam jelas nah sedangkan yang betina nyaris tidak ada bintik-bintiknya nah untuk di bagian sampingnya itu jelas tidak ada nah setelah masuk ke area dada mari kita masuk ke area punggung nah untuk di area punggung burung kapodang jantan warna bulunya itu lebih gelap terang ataupun pekat nah sedangkan yang betina tersebut berwarna hitam kusam nah seperti yang saya tandai ini nah setelah masuk ke area punggung mari kita masuk ke area sayapnya nah untuk di area sayap ini biasanya mutlak tidak bisa dibohongi kembali kalau di area sayap burung kapodang jantan tersebut sayapnya lebih menggapit rapat nyaris tidak ada renggang nah sedangkan yang betina ini terlihat jelas menggapit sayapnya tidak sekuat yang jantan bahkan banyak yang renggang nah setelah masuk ke area sayap mari kita masuk ke area kaki nah untuk di area kaki si burung kapodang jantan itu kakinya lebih besar ya dibanding kapodang betina nah sedangkan yang betina ini cenderung lebih kecil nah untuk di area masih di area kaki cara menyengkram burung kapodang jantan itu lebih kuat daripada yang betina nah kalau yang betina ini cara menyengkramnya tidak terlalu kuat ataupun lemah itu bisa dibuktikan saat burung sedang menangkring lalu kalian ambil ataupun tangkap nah selanjutnya yaitu adalah di bagian cara berdirinya nah untuk cara berdirinya burung kapodang jantan tersebut lebih tegap ramping nah seperti halnya laki-laki kalau berdiri ya pasti tegap nah kalau yang betina cara berdirinya itu agak lebih membungkuk dan disetai dengan menggembungkan bulu bulunya nah seperti bulu halus dan bulu sayapnya nah dan yang berikutnya kembali lagi ke area sayap nah untuk di area sayap tersebut ataupun di bagian atas sayap itu ada warna kuning serta hitam nah khusus yang jantan itu warnanya kuningnya kuning pekat dan terang dan sedangkan di warna hitamnya itu juga lebih terang nah untuk yang betina warna kuningnya tersebut berwarna kusam sedangkan warna hitamnya juga berwarna kusam ataupun pudar itu tidak bisa dibohongi kembali nah bagi rekan-rekan yang mempunyai burung kapodang anakan silahkan kalian cocokkan dengan yang saya berikan tips ini seperti di video ini jika kalian ragu dalam memilih burung kapodang di pasaran ataupun kalian beli online kalian bisa mengajak teman kalian yang sudah pakar kapodang ataupun kalian bisa juga bertanya langsung bersama saya di facebook om toy kcn facebook saya itu nah tetapi kalau saya membalasnya agak lama ya wajar karena yang tanya bukan cuma 1 hingga 10 orang bahkan ratusan orang itu bertanya nah jadinya harus antri dan sabar untuk menunggu nah bagi sobat kicau mania khususnya kapodang mania di seluruh nusantara indonesia inilah tips dari saya cara membedakan anakan kapodang jantan dan betina jika ada kurang lebihnya saya mohon maaf kalau ada kata-kata yang belepotan ataupun kurang jelas silahkan kalian pertanyakan kembali kalau kalian bertanya tentang perkataan saya yang kurang jelas silahkan kalian utarakan juga di menitnya detik berapa menit berapa lalu kalian taruh di kolom komentar nah saya om tkcn cukup sekian video dari saya tips dari saya cara membedakan burung kapodang jantan dan betina ini assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam gacor dor sahur 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 selamat Terima kasih telah menonton